Terdakwa kasus hoax, Ratna Sarumpait kembali menjalani sidang kedua kasus penyebaran berita bohong atau hoax yang menjeratnya. Ratna mengaku kasusnya disusupi aroma politis. Dalam sidang perdana, selain pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Ratna Sarumpait angkat bicara dan menilai ada unsur politis dalam kasusnya. Ratna didampingi kuasa hukum dan anaknya Atika Siholan tiba di PN Selatan pukul 9. Dalam pembacaan surat dakwaan, JPU mendakwa bahwa kasus hoax Ratna Sarumpait telah membuat kegaduhan. Terdakwa secara sengaja menyebarkan hoax dengan cara seolah-olah dirinya dianiaya oleh sekelompok orang. Usai pembacaan dakwaan, Ratna mengaku salah, namun kasusnya dinilai Ratna disusupi aroma politis. Setelah menjalani sidang perdana, Ratna pun mengacungkan jari jempol dan telunjuknya yang merupakan simbol pendukung pasangan Pilpres Prabowo-Sandi. Sebelumnya, nama Ratna Sarumpait terdaftar sebagai juru kampanye trim Prabowo-Sandi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum juga membuka alur kebohongan Ratna. Dari 16 tokoh yang disebut, diantaranya adalah Roki Gerung, Said Iqbal, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais, Wakil Ketua Badan Pemanangan Nasional Nanik S. Deyang, Koronator Jurubicara Badan Pemanangan Nasional Daniel Anjar, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, hingga calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews laporkan.